sayur-sayur kita langsung kasih aja guys udah cukup rasanya kita kasih segini aja tambahin deng masih banyak sayurnya coy santai ya ini juga mungkin salah satu rahasia aku kenapa Eits sebelum kita mulai videonya subscribe dulu guys buat kalian yang belum subscribe yang sudah subscribe mari kita nonton videonya sampai selesai Halo guys balik lagi di channel kita Zilla World biar openingnya beda aku udah di remobilnya sekarang aku habis pulang dari daerah Wonosobo guys jadi di sana itu daerah Wonosobo itu banyak sayur segar dan murah disana jadi aku sekalian piknik kemarin dan ternyata ada sayur-sayur murah dan banyak sawi hijau disana jadi kangkung malah nggak ada ya jadi langsung beli aja sekarung dan hari ini aku mau coba kasih makan guna guna pakai sawi hijau tentunya guys masalah seperti apa kita langsung aja potong-potong aku bingung sih mau dipotong atau enggak tapi nanti kita lihat yuk Oke ini dia sawi yang kemarin sebenarnya ini pagi-pagi guys pagi-pagi dan sekarang eh udah jadi ini udah seharian ya nih dari aku bawa dari Wonosobo dan masih segera kalian bisa lihat seger banget tuh nih untuk pertama aku mau kasih ke atas dulu kali ya nanti terus baru kita ke belakang saya kasih ikon-ikon yang di koloni tapi sebelumnya kita kasih atas tuh beberapa ya udah beberapa ikat ini aku beli Rp30.000 guys gini jadi kalau untuk perbandingan disini aku biasanya satu ikat itu Rp8.000 cuy ini segini banyaknya lihat berapa ikat tuh Rp30.000 semuanya Google kan coba di tempat kalian harga sayur sawi hijau ini berapa tulis di kolom komentar ya cuy Oke berapa ya yuk 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 buh waduh 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 oke oke ke atas bawa lima ikat lima ikat sawi guys jadi sebelum kita kasih makan igwana pakai sayur sayur apapun itu ya paling penting itu adalah di cuci dulu cuci bersih ya guys mau itu dari supermarket mau dari pasar mau dari manapun kemudian aku selalu cuci kayak gini karena banyak kasus juga ya keracunan sayur kena apa berdisida untuk obat hama kan biar sayurnya bagus itu dikasih disemprot berdisida jadi kalau mau makanin igwana udah pernah nungguin itu wajib di cuci enggak cuman sawi ya kangkung apapun lah itu semua dicuci untuk jaga-jaga juga cuy banyak kasus juga ada yang tiba-tiba mati ada yang tanya tuh biasanya di forum igwana saya mati tiba-tiba habis makan padahal tadinya sehat-sehat aja itu biasanya karena racun itu ya biasanya langsung apa ya seketika cuy seketika berefek ini cuci nya bersih lagi nggak usah pakai sabun ya kan ada tuh sabun untuk cuci sayur nggak usah tapi cuci cukup cuci air gini aja dicelup juga cukup bisa dilihat juga dari sayurnya sayurnya tuh kalau mulus banget itu berarti pakai peptisida cuman kalau yang ada yang bolong-bolong itu dikit-dikit kecil-kecil lubang itu berarti sayurnya nggak pakai peptisida ini ada lubang-lubang dikit nih akhirnya dia mungkin pakai ya tapi dikit mungkin ya untuk menghindari hama apa orang ya rasa lah guys Oke ini tunggu dulu sampai meluap nanti kita bagiin ke igwana igwana guys ini nggak usah aku potong ya aku habisin karena nanti kita akan copot ini aja pengikatnya terus kita sesuaikan guys satu kandang berapa helai sawi kan ada satu ikat ini banyak kan Oke yuk guys jadi sebelum kita kasih sayur-sayurnya ini aku tunggu dulu supaya diintek dulu supaya puas biar pesticidenya yakin hilang ya sebelum itu kita siram-siram cuy jadi kalau biar igwana tuh nggak jauh dari tanaman ya karena mereka makan tumbuhan makanya aku tanam nih wadah murubi tanaman murubi itu murubi murubi untuk cadangan makanan oke ini udah kurang lebih lima menit setelah aku siram-siram juga dan sambil menunggu si sayur-sayur kita langsung kasih aja guys udah cukup rasanya kita kasih segini aja tambahin deng masih banyak sayurnya coy santai ini juga mungkin salah satu rahasia aku kenapa igwana disini cepet gede dan apa makannya rakus itu adalah makannya di selang-seling plus aku kasih makannya bener-bener apa ya kayak banyak gitu guys Oh ya ini kemarin aku bisa tinggal jadi ini aku bener-bener barusan lihat kandang pagi ini ya setelah ditinggal seharian nggak aku kasih makan dan Bang gimana tinggal igwana itu kalau singkatnya aku masih tahu itu darah kangkung yang ada akarnya kalian beli terus ada ini kan baskom kayak gini kalian kasih air terus si kangkung yang ada karya tadi ditaruh gini nanti mereka akan tumbuh sendiri karena aku tinggalnya juga cuma satu hari ya jadi ya sebenarnya nggak usah dikasih juga nggak apa-apa kalau satu hari mah igwana kuat kuasa guys cuman yang masalahnya kalau ada orang yang biasanya kayak mudik misalnya seminggu dua minggu gitu kan nah itu perlu baskom yang banyak dan kangkung juga yang banyak cuy udah banyak yang mempraktikkan itu dan berhasil juga aman guys kalau di kandang indoor kalian bisa pakai lampu sama aja sebenarnya enggak ada bedanya cuman kalau di indoor pakai lampu kalau di outdoor seperti ini udah biarin aja tinggal kasih baskom-baskom dan kangkung yang ada akarnya kalau sawi tidak disarankan ya ini sawi ini kalau kalian nyetok banyak gitu takutnya mereka kalau nggak habis si sawi ini akan busuk guys aku belum pernah coba juga sih cuman setauku yang paling manjur paling bagus tuh kangkung yang ada akarnya karena habis dimakan mereka akan tumbuh lagi bahkan yang tadi aku bilang tadi sehari aja dia udah keluar tunasnya lagi guys asalkan akarnya harus ada airnya kayak gini kalau nggak ada airnya ya nanti kayak gini kempes nggak hidup oke aku taruh situ bekas kangkungnya supaya jadi pupuk juga untuk murby mantap aku sebat dulu sini makanya yang di satu tempat kalau sawi ini harus di bener-bener disebar ya kalau ditumpuk tuh dia eh apa namanya busuk nanti cepet busuk dia kelemahannya kalau sawi guys ngomong-ngomong tentang iguana disini itu kan dimana aku bisa ngelok vlog ada red iguana super red iguana super green iguana nah langsung sehari tapi kemudian ini udah laku guys satu juta tiga ratus ini satu ekornya gila gak warnanya memang worth it sih jadi ya buat kalian yang minat iguan-iguan yang disini yang super-super bisa tahu lah ya harganya yang merah seperti itu super merah laku 1,3 jadi saudara-saudaranya juga kurang lebih harganya segitu cuy ini juga nih ini belum nih belum laku nih kalian kalian yang minat langsung hubungi kita ya tinggal dikit cuy yakin itu tinggal satu dua tiga ah tinggal tiga yang lain kemana oh ini empat oke kita tutup lagi buat kalian yang minat dah langsung dibungkus limited edition karena yang ukuran segitu udah gak ada lagi dan kalau kalian nunggu yang baby kelamaan masih desember dan kalau baby itu juga eh apa ya kayak nggak sekuat yang udah besar segini guys 50-an cm ini aku kasih oh albino aja wits nah ini albino juga aku kemarin nih ya lihat aku taruh sini aja set ya mereka makan sendiri nah ini yang albino aku lihat ini ke kalian aku praktekan cara yang aku tadi lakukan ya jadi ini aku tinggal kangkung berakar berserta semuanya dan ini baru satu hari beneran satu hari dan lihat akarnya udah tumbuh ini akarnya udah tumbuh tunasnya udah tumbuh tunasnya tumbuh tuh tunasnya tumbuh tuh tunasnya tumbuh jadi kayak gini nih bisa dipakai buat ya kalau aku maksimal tiga hari lah maksimal tiga hari tutup satu kangkung jadi kalian hitung sendiri ya mau ditinggal berapa hari dan berapa ikat kangkung yang mau ditaruh disini guys begitu ini pakan sawi bagusnya kalau albino sih dipotong aja ya tapi gak apa-apa ini udah kebiasaan sih dua kampret ini aku kasih sawi nggak usah dipotong nggak usah dipotong kepaya juga nggak usah dipotong mereka motongin sendiri ini hamil nih ayo bro buruan ngelor oke guys kita lanjut ke sawi berikutnya disini satu ikat dua ikat kita langsung aja bawa bawa kesini kita kasih karena kita stoknya lagi banyak jadi kita kasih ke albino ya boom albino ini juga kemarin aku tinggal aku sediakan papaya potong uh kemarin hujan pasti dan kangkung tentunya nih kangkungnya juga udah pada jatuh tadinya aku kasih sini guys ada airnya supaya kangkungnya tumbuh ya dan inilah hasilnya guys oke oke aku taruh dulu set set jadi apa waktu bersihin kangkung yang kelihatan tentunya itu kan bisa ambil terus bisa ditaruh di pot gini guys jadi kita nggak perlu repot-repot kayak buang gitu karena disini akan otomatis jadi pupuk juga ya rumputnya udah tumbuh pupuk untuk si murbe dan supaya tanahnya juga subur dan kalau beruntung si kangkung bisa tumbuh lagi guys seperti ini tumbuh tumbuh lagi dimakan lagi kayak gitu terus jadi enak dan buat kalian yang bertanya-tanya bang itu yang dibawah batu gimana bersihnya aku nggak pernah bersihin guys karena disini kalian lihat aku juga nggak nyangka sih tapi ada 1 2 3 tuh lihat ada cacingnya jadi kayak apa ya ada pengurai nya guys aku nggak tahu nanamnya dari mana asalnya si cacing tapi mereka di sini banyak banget tuh bisa untuk mancing kalau aku bongkar banyaknya pasti nah jadi kayak gitu jadi kotoran-kotoran yang dibawah ini aku nggak perlu khawatir karena akan diurai sama si cacing dimakan sama mereka kan kayak ini busuk-busuk gitu jadi nggak bau dan ya nggak ada kelihatan kayak busuk sayur busuk itu nggak ada nggak pernah kelihatan karena itu tadi ada cacing-cacing yang makan si sayur putas tadi guys gitu nah ngomongnya di guana yang ditinggal mereka ini sebenarnya bagus juga ya kalau kalian puasain cuy tapi kalau aku cukup kayak sehari aja dipuasain lalu abis itu kalian bisa kasih makan lagi untuk mengistirahatkan pencernaan mereka cuy ini aku punya dulu kurus sekarang udah gendutan kirain mati kau kita hidup ya ini jadi akar tangkung berakarnya nih guys ditinggal sehari masih kayak seger ini harusnya di sini tadi ada airnya Oke nih bersihin di sini guys udah mau makan nggak wuih nih kalian lihat sini kan tanahnya banyakan ini cacingnya banyak banget guys di dalam tuh wuh untuk mancing besok kalau ada konten mancing kita nggak perlu beli cacing ya makan tuh ini juga mungkin jadi salah satu inspirasi buat kalian juga kalau mau beliara iguana outdoor terus substrate atau alasnya pakai apa bisa pakai batu kayak gini guys bagus lagi sih sebenarnya ini tanah ya tapi karena aku ada di atas lantai atas dan ininya dak semen tidak gini guys jadi aku siasatinya dengan pakai batu gitu dan ternyata pasir-pasir yang mengendap itu malah dipakai buat cacing untuk terkembang biak dan malah mereka makanin sisa-sisa sayuran seperti itu guys mantap ya jadi ini penemuan yang tidak disengaja kita lanjut lagi sisa dua oke dua ekor dua ekor dua ikat kita kasihkan ke tindukan satu ini semacam hadiah setelah aku tinggal ya tuh kangkungnya cuman aku tinggalin satu ikat satu hari tuh tuh dan Bang kasihan kan kurus nanti nih dilihat apakah kurus tuh tuh kalau jantan memang kecil ya posturnya gara-gara lagi birahi tetap betitanya tuh hendut satunya masih di dalam tuh ekornya oke ini bahkan masih bisa aku menfaatin guys tinggal dicelup gini nanti masih bisa tumbuh dia begitu cuy tapi kalau iguana yang udah besar itu susahnya apa namanya tandanya kita nggak bisa buang kayak ini ada kasih pot gitu kasih tanaman murbe dia nggak bakalan bisa hidup survive guys kalau gunanya sebesar ini soalnya apa soalnya soalnya apa soalnya kalau yang besar itu si murbe belum sempet tumbuh dia udah habis ya jadi untuk fotosintesisnya dia nggak bisa alhasil si murbe nanti lama-lama mati kayak gini ini karena isinya kecil-kecil jadi memberi waktu si murbe untuk hidup dan akhirnya dia ke samping tuh tembunya akarnya kalau kalian lihat datangnya tuh kan ke samping nih tuh samping tembus naik dan tarah daunnya keluar disini jadi makanya si tanaman ini hidup bisa untuk nangkering eh hidup juga tanamannya dan potnya tanam ada tanamannya bisa dipakai untuk mengurai sampah-sampah yang ada disini guys gitu libet gini ya oke hajut disini ada baby baby tinggal dikit sebenarnya satu gini terlalu banyak tapi nggak apa-apa hadiah cuy oke jadi lantai atas sudah ya Oh ya jabrik belum nanti ya jabrik aku ada sesi tersendiri sama dia karena dia kan lagi birahi nih lagi birahi makanya nggak mau jadi harus di suapin guys sendiri jadi si jabrik ini apa ya bisa dibilang lagi aku manja ya 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 selamat menikmati 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 sudah mulai tebal, besok kita bikin kontan sendiri ya, kita habisin pohon daunnya supaya bisa dikasih makan ke iguana guys terus yang ketapang tadi tuh lihat, sudah mulai tumbuh lagi ya setelah dipotong, habis daunnya kering bisa buat sembunyi pananan dan kura-kura ambon, dia tumbuh lagi, seperti itu mantap mantap, semuanya pada rakus, bisa dilihat disini, rakus, rakus makan masih mantap, padahal hamil, biasanya kalau hamil itu makannya mereka kurang, tapi disini masih oke kok bisa gak, bang caranya gimana, gak tau ya, intinya sih sebenarnya kalau pelihara iguana itu menjaga supaya mereka nyaman, gak stress, itu udah sisanya pasti mereka akan makan bertelur, makan rakus tadi termasuk, bertumbuh besar cepat, itu sebenarnya faktor utamanya tadi pertama ya, menjaga agar mereka nyaman, gak stress, udah, itu aja sih, nanti lainnya menyusul pasti akan yang baik-baik akan terjadi pada mereka ya, termasuk berkembang biak tadi juga seperti itu, kayak vlog kali ini, thank you, subscribe, like, komen, untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang kita ketemu lagi di video selanjutnya guys semoga menurut saya sekalian yang pilih ada iguana atau reptil lainnya, yang punya ide, buat konten apa lagi, bisa tulis di kolom komentar guys thank you, dan follow instagram kita, zillaworld underscore real, bye bye selamat menikmati